hai halo selamat sore selamat sore semuanya jumpa lagi dengan saya Olivia di Flower Mix Manado aduh apa kabar di tahun yang baru ini semoga sukses selalu akan dicapai di tahun 2023 selamat tahun baru ya tidak terlambat walaupun baru hari ketiga apa kabar seberapa saja yang bisa masuk akhirnya kita bisa live lagi ya live lagi walaupun dengan berbagai macam kesibukan tapi saya mengawali kerja besok saya mau live ini kebetulan ada yang mau dikerjain halus semua kangen sama semua-semua ya ini kita langsung saja tanpa basa-basi saya tes dulu apa jaringan bagus dikomen ya karena sekarang kita ini jaringan tuh memang pada parah-parah langsung komen halo harlan waduh long time no see mas harlan apa kabar Oke depan ini ada agronema saya tuh rotundum ekor rotundum hahaha sendrop albino atau sendrop yang lumayan besar ya ini lumayan besar yang sudah selalu warah wiri di live-live saya dan ini ini anak-anaknya tuh bedanya kan tuh besarnya beda yang kecil ini yang besar nah ini saya bilang sendrop sendrop atau sendrop albino karena warnanya itu semuanya warnanya stabilo ya stabilo hijaunya tuh tak ada kenapa hijaunya tak ada bisa gampang sebenarnya dibuat contoh ya seperti ini ini contoh awal itu bawah-bahunya hijau tapi setelah di atas itu sudah di albino ya sudah stabilo banget nih jadi teman-teman kita akan buat proses peremajaan sandrop karena kebetulan saya mau ganti media jadi sekalian saja saya mau buat peremajaan teman-teman tahu gimana cara peremajaan gampang ini kebetulan saya sudah bongkar tapi saya mau buat peremajaan jadi saya saya tahan saya videoin aja kebetulan saya lagi free hari ini ya kita langsung bongkar ya langsung bongkar bagaimana eh bagaimana keadaannya nah yang pertama kita harus siapkan pasti pisau ini ya kita harus siapkan pisau-pisau ini kenapa ini pisau ini nah kita siapkan pisau ini pisau saya tajam ya pisau flower mix terus fungisida saya pakai fungisida saja karena betadine habis terus media tanam nah kebetulan teman-teman saya masih ada permetan yang premium ini yang sudah saya diamkan seharian ya ini tuh media tanam tuh harus bener-bener teman-teman siapkan yang ready yang sudah dingin yang sudah diproses jangan baru dicampur-campur seperti biasa ya cara-cara kita ya jadi kita coba bongkar nih semoga tidak diganggu-ganggu ini jaringan atau dogi-dogi ya kita bongkar tadi semuanya sudah saya bongkar akarnya bagus cuman saya masukin lagi supaya teman-teman bisa bisa apa ini akarnya banyak sekali nih akarnya banyak sekali Oke ini dia Wow akarnya bagus sehat saya cek cek tidak ada satupun akar yang busuk ya atau akar yang kering Halo selamat sore semua Mbak Sumiati Mbak Uwi Lina Jesse Halo Aduh nanti Mbak Jesse tak lihatin lagunya ini dia Nah kalau saya perhatikan lihat ya baik-baik saya taruh sedikit kameranya ke bawah supaya jelas supaya kelihatan jelas semoga bagus ya jaringannya di komen ya kalau sudah mulai ngelek atau apa Nah ini kita lihat ini eh kenapa harus buat permajaan teman-teman permajaan itu memang eh kalau menurut saya wajib lagu wajib yang harus dibuat para agro lovers fungsinya apa fungsinya permajaan itu kita mencegah aglonema itu kena busuk eh akar maupun kena spot itu dia kapan kita buat permajaan saat kita ganti media tanam kita cek jadi waktu saat kita pas ini kan sudah tiga bulan empat bulan ya ini medianya memang medianya sudah apek ini media racikan saya ini bukan media fermentan ya jadi sudah apek jadi saya pas mau mengganti media tanam bisa itu saya periksa nah ternyata batangnya itu sudah panjang ini panjang akarnya juga banyak sudah cukup jadi saya akan potong permajaan tapi membawa akar bagus ya akar-akar bagus yang kita ambil ini juga sebenarnya bagus tapi eh sudah terlalu banyak ya kadang-kadang belum tapi lanjut Iya memang gitu lah lanjut aja ya nanti sebentar dia akan terupload terangkok Oke lanjut saja ini kita akan potong yang teman-teman enggak usah ragu yang penting karena ini akte daunnya banyak jadi jangan terlalu pendek untuk pemula hati-hati jangan terlalu pendek kalau terlalu pendek stress nanti tanamannya kalau bisa bawa akar-akar bagus akar-akar nih yang baru-baru tumbuh ini kita bawa banyak akarnya supaya ehm aglo itu masa plasmolisis stress atau stress tanaman tidak terlalu lama Oke kita potong disini ya tapi lihat-lihat siapa tahu ada ada apa namanya ada tunas gitu loh tapi kadang-kadang sih saya sudah enggak peduli ya lihat-lihat tunas biasanya kalau kenapa saya enggak perlu cuci saya malas cuci kenapa ini akarnya sehat tapi kalau dicuci cuci silahkan kalau mau cuci aman saya aja malas cuci gitu kalau belum master cuci mending cuci ya kalau belum master mending cuci Oke kita potong disini aja nih saya ambil akar banyak karena saya enggak mau beresiko karena ini sendrop ini eh tanaman kesayangan saya loh sudah lama di saya Oke kita potong langsung saya sih potongnya yang penting sudah dapat tinggal kita patahin aja nah gitu sambil kita periksa periksa ini periksa batangnya nih akarnya lumayan banyak kan saya bawa tuh ini cukup ini tar saya kita lihat dulu ini ini bukan spot ya ini kotoran tanah media tanam tuh sangat-sangat sehat ya jadi kita sudah menyelamatkan aglo kita dari ini dari spot sebenarnya tapi yaitu teman-teman hati-hati kalau bikin permajan ini kita benar-benar siapkan media tanam yang yang terbaik lalu kita taruh fungisida ya taruh fungisida teman-teman fungisida itu penting tapi kalau yang sudah master juga mereka kadang enggak perlu lagi oles-oles mereka enggak perlu oles-oles tapi kita oles aja kalau batang sehat dia enggak akan berair loh teman-teman jadi kalau misalnya waktu kita potong dia berair berlendir terlalu banyak wah itu potensi membusuk tinggi ya itu pengalaman saya aja ya biasa banyak dikocin tuh perkocinan biasa kayak segini aja lalu ini teman-teman akar-akar ini kita buang jangan terlalu banyak nih akar-akar ini ini dibuang aja karena kita ada akar-akar yang kita bawa ini untuk bonggolnya ya terbuang aja akar-akar yang terlalu banyak tuh untuk peremajaan itu begitu sih fungsinya yang biasa di disebut-sebut riset-riset nah ini nih riset-riset ya seperti ini hanya istilahnya ya istilah keinggris-inggrisan gitu ya jadi jangan takut kurang-kurangin akar enggak papa kita potong-potong di tengah juga enggak apa-apa enggak perlu dicabutin di dekat pangkalnya is oke yang petisi berani ya intinya itu berani kalau enggak berani ya kapan bisanya itu kita kurangin akar sampai benar-benar dia supaya pertumbuhannya lebih cepat justru nanti tunas itu akan tumbuh sekitar masuk kalau dia banyak akar begini sebulan itu dia sudah ada tunas bahkan dua minggu ya dua minggu kita udah bisa lihat ada tunas yang muncul nah ini sekalian kita bersihkan akar-akar yang coklat tapi ini akar coklat dadai bagus sekali nah saya segini ajalah penting bawa akar jangan sampai terlalu botak juga ya karena akarnya bagus Oke semoga jelas ya Nah kalau sudah taruh antrakol benar kalau antrakol terus berair berlendir itu tanda bahaya sebenarnya kita bersihkan lagi jangan langsung tanam kita bersihkan lagi pakai tisu taruh lagi sampai benar kering baru tanam mending seperti itu tapi kalau nekat mau tanam ya sudah tapi resikonya kadang itu kadang dia apa namanya malah keterusan membusuk ya oke lanjut pokoknya kita mulai tanbaru kembali bekerja lagi ya mulai besok saya sudah kerja nih habis masa libur dan inget ya fungisida jangan dipegang-pegang gatel nanti karena kan dia eh kimia ya kita hanya untuk mengobati luka aja saya sebenarnya antrakol tinggal pakai itu fungisida saya fungsinya cuma pakai itu dan kalau sehat seperti ini kapan kita langsung tanam saya cuma tunggu 10 5 10 menit saya langsung tanam kok nggak pakai lama-lama tidak pakai lama-lama teman-teman sambil kita tunggu dia sampai mengering sedikit mengering sedikit ya silahkan siapa yang mau bertanya silahkan nah jadi yang paling penting disini teman-teman penggunaan media tanam penggunaan media tanam saat kita riset atau saat kita buat permajaan media tanam itu bisa bebas silahkan kebetulan ini saya ada fermetan memang fermetan fermetan bagus ya tapi sama aja juga tergantung aglonemanya kalau kita tanam aglonema sehat di fermetan wah lebih luar biasa tapi kalau tanaman sudah sakit misalnya kita potong ya riset terus berair-berair pakai fermetan juga itu bisa mati bisa mati karena tergantung kesehatan tanaman seperti itu ya Halo Rukina Halo gaming gaming blur ya iya kadang blur kadang apa Hai dan Bunda Flora Margareta Nah itu dia jadi intinya itu dari media tanam kalau media tanamnya bagus pasti tanaman bagus ya Kalaupun tanam teman-teman punya media tanam merasikan sendiri enggak apa-apa yang penting kita harus pastikan bener-bener media tanam itu sudah ready ya sudah siap belum waktu kita pakai tidak terjadi masih terjadi proses fermentasi wah wahaya sekali makanya dipegang-pegang begini kalau kita pegang begini sudah dingin seperti es tandanya media itu sudah siap saat kita campur ya kita pegang seperti ini nah saya pegang ini sama ini ini lebih dingin ini lebih dingin karena ini tadi kan baru kejemur matahari ya ini dingin nah tanam media tanam seperti itu yang bagus Nah untuk keberhasilan riset-riset ini riset-riset media tanaman itu memang dari tanamannya sehat dan media tanam media tanam ada yang bilang Aduh Bunda saya baru ganti metan baru seminggu dua minggu sudah eh membusuk sudah layu letoi itu bisa saja dari media tanam yang yang salah atau tanamannya memang sakit begitu yang lagi yang lain saya disini bagus saya akan pakai pakai kamera satu lagi pakai handphone satu kesehatannya bagus yang lain gimana Halo bu guru serba hijau sendro baki logo kemas iya semuanya hijau memang sengaja ya memang sengaja sama media tanam kita tunggu sambil ngomong-ngomong sebentar sambil tunggu ini kering ya tapi saya sih enggak tunggu lama kalau kalau anda belum master banget biarkan ini sampai kering benar tapi kalau ini saya sih sudah aman ya ini sudah aman bisa saya langsung tanam kok kalau enggak berani eh kalau enggak percaya nih saya langsung tanam saya Aduh saya lupa ini kokwal aduh seharusnya ada kokwal di sini kokwal itu dari rempetan rempetan juga tuh ya kokwal itu bagus banget deh sudah coba-coba bagus kalau guru serba hijau ya Aduh sudahlah daripada jauh nih saya pakai pot yoga ukuran ini ukuran karena dia akarnya besarkan nih coba lihat sesuaikan ya besok dengan besar akar coba lihat tuh masih masih muat ini pot ukuran 15 pot yoga ukuran 15 jangan terlalu banyak media juga saya cuma sedikit nanti set tanam agak dalam tuh termasukkan masukkan saja seperti ini hati-hati ya sampai kita atur-atur akarnya kapan nih eh Bunda kapan nih jadi janda Waduh kok pertanyaannya begitu Mas Boy pertanyaan itu apa pantas ya buat saya kalau bukan Agro lovers mending keluar aja dari live lah di sini banyak ibu-ibu loh nah waktu kita tanam teman-teman jangan lupa di tepok-tepok ya di tepok hmm kenapa seperti ini supaya men medianya itu masuk ya untuk emm Andi LK nggak perlu ribet memang enggak perlu ribet kalau pakai Permetan ya ini ya saya contohin saya kasih contoh ini media tamirnya dia bagus ya silahkan pakai memang agak mahal tapi ya kualitasnya bagus banget kalau kalau apa bisa buat sendiri di video-video saya kan sudah Mbak apa Permetan juga dulu katanya sih dulu banyak belajar dari ini dari media tanam saya baru diproses-proses di atap temukan penemuan-penemuan baru racikan-racikannya baru komposisi yang tepat nah lebih lengkap lebih bagus oke segini aja yang terlalu dan terlalu ini yang penting jangan sampai segini ini aja cukup suka 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 Oke makasih nah what next selanjutnya setelah ini kita pisahin dulu ya kita lihat teman-teman tuh nanti-nanti eh besok-besok saya live nanti saya akan tunjukkan apa ini mati atau tidak dengan riset saya ini dia enggak akan mati teman-teman ini kita pisah dulu ya kita langsung siram langsung siram ini ini sebenarnya baru cuci-cuci apa ya baru cuci eh cuci pakai sabun ini santrop makanya dia warnanya bagus sekali terus mengkilat nah kita teman-teman seperti video saya yang kemarin terapi-terapi itu eh harus sering dibuat ya itu rupanya yang membantu akar itu jadi putih selain ya perawatan lainnya ya lihat ini kalau pakai fermentan dia enggak akan tergenang langsung ngalir ke bawah airnya tuh tergenang masih itu tandanya media poros ya media sangat poros dan bagus nah nyiramnya juga jangan sayang-sayang ya disiram bagus banget ini tuh disiran bener-bener bener-bener apa eh medianya jenuh dan daun-daunnya basah paling bagus riset eh peremajaan tuh di sore hari ya atau di musim hujan supaya kelemat tidak terlalu panas dan cepat recovery sangat cepat recovery benda oli mat sore setan fermentasi yang saya pakai air panas sudah dua bulan enggak dipakai apa masih bisa di dicium aja kalau udah apek jangan pakai dipegang medianya dicium kalau sudah bau apek mending jangan dipakai cari yang lainnya karena kalau media sudah apa resikonya cukup tinggi bisa sih pakai cuma yaitu cepat banget masa harus ganti lagi itu bisa menyebabkan busuk akar mbak Oke ini dia sudah dan kalau misalnya teman-teman punya B1 ini saya semprot B1 ini ya isinya B1 semprot B1 nanti air yang menetes ke bawah dia akan eh dia akan turun ke media itu udah cukup bisa juga semprot atau siram dengan fair liquid bisa tapi kalau saya begini sih enggak usah pakai fair liquid sehat sekali soalnya no ribet kan dari ribet ini tapi lihat tanamannya jangan tanaman sakit kalau tanaman sakit sih penyelamatan ini enggak bakal mati ini saya selama sandrop sampai segede ini sandrop sampai segede ini ini usianya dua tahun lebih itu memang perlu coba nih ini juga udah besar waktu saya tanam ini sudah cukup besar lihat perbandingannya tuh tuh kan besar ini tanaman remosan ya Romosan banget sangat remosan tapi kalau kita rawat dia akan jadi besar dan indah seperti ini tuh warnanya dengan warna pink matching banget ya Hai bagus itu Wah siapa ini Jamal Sawawai Halo Jamal Halo Sarifina hahaha ya Mbak Sarifina aglonya masih ada satu ya saya masih inget belum dikirim itu loh nanti pengiriman mulai Senin lagi ya nih saya contohin yang yang saya riset ya ntar saya riset ya ntar saya riset ini saya contohin ntar saya ambil dulu ini saya contohin agronema yang saya riset eh hari apa ini emm hari Jumat kalau enggak salah nih nih contoh ini yang saya riset hari Jumat teman-teman nih agronema Red Tanja Mani yang sudah rimbun seperti ini saya bongkar lalu saya buang akar-akar bawah terus ini lihat enggak layu kan tapi ini medianya media saya media racikan saya nih tuh karena cuma Red Tanja Mani mah pakai formatan rugi hahaha ini nih jadi aman ini baru saya riset terus ini lagi tuh ini baru saya riset riset tuh enggak enggak turunkan daunnya tetap segar berarti media tanam yang saya pakai itu sudah betul-betul siap jadi kuncinya di media tanam pokoknya di media tanam Oke Halo Agustina Lerik aduh Happy New Year juga Happy New Year Oke kalau nanti ada yang mau tanya-tanya agro bisa langsung wawnya di ada di itu sekarang Mas saya ready banyak karena sudah saya rawat-rawat belum belum saya jual-jual ini banyak sekali yang ready yang siap dikirim hahaha sudah sudah rawatan pokoknya tapi ya gitu masih jenis-jenis romosan Oke sudah saya sudah cukup ya 30 menit kita live nanti bisa live lagi mungkin besok ya besok sore kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dong barang 14 yang like like kalau yang belum subscribe subscribe karena akan dapat banyak info-info yang bagus dari cara merawat aglonema no ribet no macem-macem enggak perlu repot-repot pokoknya cara yang termudah sekarang 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 ini saya dulu agak repot-repot ya ribet-ribet dulu tapi sekarang saya mau membawa teman-teman itu merawat sepersi seperti seorang Master tanpa ribet pokoknya tinggal set 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 potong-potong potong kita buat perawatan agro itu aman dan bikin happy bukan bikin stres bikin happy mau kita cacah maupun kita perbanyakan perbanyakan Hai pindah-pindah metan yang super-super gampang bersama flower mix manado hahaha guna olif gambar cara penangani daun membubur Oke nanti nanti saya cari kasus dulu ya udah nggak skincare lagi Oh ada tetap mbak bulan dari ini tetap ini sudah saya skin care coba lihat tuh warnanya mengkilatkan ini pakai skin care lah tuh kelihatan enggak nanti kalau terupload videonya ini asli tanpa pengkilap ini asli tanpa pengkilap ya no 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 pengkilap-pengkilap tuh lihat nih pride of Sumatra juga ini udah ready-ready nih keren nih murah-murah tapi agro saya murah-murahnya itu masih dibilang mahal ya gitulah agro rawatan sama yang biasa-biasa kan tetap beda harganya Wah glowing seperti Bunda olif makasih ini aja yang sudrop ini sudah pakai skin care sebelum saya riset sebelum saya peremajaan ini minggu lalu sudah disabunin pakai skin care tuh warnanya kan jadi memang bagus terus terus no kotor-kotor pokoknya kalau kita pegang tuh harumnya ada loram bagian tarutunum ada yang 50-an Bunda olif ada tapi kecil banget saya mah cuman punya bikro doang sekarang pada lonyot daun sama batang Bunda udah dicuci pakai mama lemon padahal berarti itu lagi ini lagi musim ya mungkin hujan coba deh eh racikan apa apa namanya emm racikan rahasia kita itu coba di aplikasi kalau pas lagi hujan rajin kalau misalkan bilang setiap pagi ya coba deh setiap pagi karena lagi musim musim bakteri ya pakai itu B1 plus plus apa ada yang bisa berawat nih ini semua aman padahal banyak gitu loh coba lihat bukan bukan plus SCP plus bakterisida contoh ini yang katanya suksom suksomnya itu belum berhasil nih suksomnya aman tuh ini pada suksom tuh mereka bilang sensi ya ini aman memang ada beberapa yang lonyot tapi enggak menyebar lonyot itu normal karena baru ditanam ya baru ditanam baru kita misalnya ada sakit itu normal obrol normal kalau Mbak Jessie masih ada ini aglonya ada di sini loh nikah Oh bukan Mbak Jessie aglonya mana nih ini kali dendeng ah Bunda Jessie ini saya belum punya ah kalau enggak punya bakterisida nih Bunda punya Bunda Jessie ini sudah tanbanting udah hujan panas hujan kalau hujan berhari-hari mah di sini plus bakterisida apa saja kalau tidak ada boleh pakai SCP ukurannya dua liter air dua liter air pakai B12 liter air ya 5 mili SCP nya yang kental ya cukup tiga tetes tiga tetes boleh tapi setiap pagi kalau lagi kena serangan kalau saya lagi ada kena serangan setiap pagi tapi kalau aman semua ini kalau aman saya cuman seminggu maaf tiga hari sekali bisa seminggu sekali bisa gitu gitu aja kok repot jadi jangan dibuat ribet-ribet ya nih lihat ini ini Red Catrina nih sehat-sehat semua padahal ini katanya sensi-sensi ya katanya sensi tuh nih tricolor katanya sensi ini keras-kerasnya disemprot disemprot pengabutan kayak tadi tuh nih Hai caranya disemprot seperti tadi nih ya ini saya pakai sprayer ya saya sudah punya alat nah sebentar saya upload videonya yang sebanyak ini kalau pakai semprot ini bisa mati saya nih capek nih disemprot gini aja semprot kalau sudah di bagian sini diputar diputar lagi jadi jangan cuma sisi sebelah sono sini juga tuh kalau lagi eh diserang ya kalau lagi diserang itu semua semua daun itu harus disemprot kalau saya tidak ada serangan saya jumpa nya semprot gini aja yang penting kena kalau lagi enggak ada serangan ya Oke saya spray tiap jam 5 pagi bun ah tuh kan bagus kalau ada si master lain bilang Pak malem ya disemprot malam boleh silahkan tapi saya milih pagi Kenapa pagi kayak kayak tameng tapi boleh sore juga malam juga boleh malam juga boleh sehari sekali sekali sehari itu oke nah ribet-ribet sebenarnya bayangkan agro-agro ini kan dikatanya sensi ya ini super white ini aman selama musim hujan tapi memang saya enggak hujan-hujanin aglonya yang saya pakai paranet di atas terus ini eh semplastik oke oke nanti kita bincang-bincang lagi besok soalnya saya mau lanjutkan kerja lagi sudah ya jangan lupa like subscribe kalian belum dan komen ya di bawah komen kalau bisa ya 67 orang komen bertanya lah supaya saya ada kerja menjawab jawab pertanyaan hahaha iya sudah ya sampai jumpa disini soalnya sudah mau apalagi nih disini mau ada kan masjid dekat disini jadi biasa udah mulai aja nih apa itu istilahnya oke semangat ya semangat kalian mau tanya-tanya agro silahkan udah banyak nih Pride of Sumatra banyak ready super white banyak ready tapi suksom sudah banyak sold ini ini tinggal mau dikirim aja nih udah mulai habis rotundum banyak rotundum yang ready dari yang besar sampai kecil ada ya sampai jumpa nah WA nya ada di di apa WA saya ada di deskripsi box tapi saya tulis WA aja sini nah terlalu ada nasi bulu no ada hahaha ada dong masa nggak ada pasti ada pasti ada oh di naungan oh iya saya pakai naungan saya tidak di hujan-hujan kenapa karena saya nggak mau ribet semprot-semprot pakai fungisida setiap tiga hari kalau di hujan-hujan itu harus rajin semprot-semprot terus agronya jadi putih-putih bedak-bedakan begitu aduh saya nggak mau malas nah itu nomor WA saya kalau ada yang mau tanya-tanya agro nanti silahkan di WA tahun baru juga ya telat nanti nonton apa ulangannya ya karena penting sekali ini penting sekali kalau kena hujan lagi nanti hanyut lagi semprotannya bun flora iya betul tuh capek pokoknya kalau di hujan-hujan si agronya capeknya apa kita harus jaga supaya jangan kena bakteri lah macam-macam capek pokoknya saya suaranya sudah pernah alami itu tapi kalau yang kena-kena hujan-hujan subur kan ada saya pernah di komen wah saya di hujan-hujan malah subur-bur ya sudah tempat Anda mungkin aman ya tapi tempat saya susah hujan berhari-hari sampai dua minggu waduh hahaha oke sampai jumpa selamat berlibur ya masih kalau yang masih berlibur jangan lupa lanjut PA yang mau tanya-tanya agro bye